Dalam musyawarah rencana pembangunan RKPD Pemerintah Kabupaten Siak yang diikuti oleh Kepala Bepeda Kabupaten Siak dan Pimpinan OPD Sekabupaten Siak berlangsung di ruang live room kantor Bupati Siak. Sedangkan Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD serta Camat Sekabupaten Siak juga mengikuti acara musrembang secara virtual. Kepala Bepeda Kabupaten Siak, Wan Yunus sebagai pelaksana kegiatan menyampaikan bahwa sesuai dasar hukum undang-undang yang telah ditetapkan, maka pelaksanaan musrembang kabupaten merupakan rangkaian tahapan yang dilaksanakan dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan tahunan sampai diputusnya Rancangan Akhir RKPD sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017. Raksanaan musrembang kabupaten merupakan rangkaian tahapan yang disanakan dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan tahunan sampai dirumuskannya Rancangan Akhir RKPD. Hal ini berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 yang mengemanatkan bahwa Rancangan Awal RKPD dibahas bersama dengan perangkat daerah dan pemangku kepentingan dalam musrembang untuk memperoleh masukan dasaran kesempurnaan. Ditambahkannya ada beberapa rangkaian proses musrembang dari tahun 2021 untuk rencana kerja di tahun 2022. Tim Liputan mengabarkan.